Jenderal Polisi Hoa Geng Iman Santoso adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dari tahun 1968 hingga 1971. Hoa Geng secara historis dikenal sebagai pejabat polisi yang paling berani dan jujur di negara ini. Pada saat mayoritas pejabat pemerintah koru, beliau terkenal karena tindakan dan upayanya yang terus-menerus dalam memberantas korupsi dan permainan kekuasaan dalam Kepolisian Indonesia serta mendorong peradilan pidana yang setara. Hoa Geng merupakan salah satu Kepala Kepolisian Republik Indonesia dengan masa jabatan terpendek. Hoa Geng lahir di Pekalongan pada 14 Oktober 1921. Nama lahirnya adalah Iman Santoso. Nama Hoa Geng diambil dari Bugel menjadi Bugeng dan kemudian Hugeng yang berarti gemuk. Karena tubuhnya yang gemuk semasa kecil. Ayahnya adalah Sukarjo Karyohatmojo dari Tegal. Seorang jaksa di Pekalongan. Ibunya adalah Umi Kalsum. Ia memiliki dua adik perempuan yaitu Titi Sujati dan Sujatmi. Hoa Geng ingin menjadi polisi karena dipengaruhi oleh teman ayahnya yang menjadi Kepala Kepolisian di kampung halamannya Ating Nata di Kusumah dan perwira hukum lain yang merupakan teman ayahnya adalah Suprapto. Hoa Geng bersekolah dasar di Hollandse Inlandse School Pekalongan dan lulus pada tahun 1934. Ia kemudian mendaftar sekolah menengah di Miruit Gebreit Lager-Onderwis di kota yang sama dan lulus tiga tahun kemudian. Ia pindah ke Yogyakarta untuk melanjutkan studinya di sekolah menengah atas di Algemene Middle Baray School jurusan Bahasa dan Sastra Barat. Selama di AMS, Hoa Geng berteman dengan seniornya Burhanuddin Harahap, teman sekelasnya Sudarpo Sastro Satomo, dan juniornya Usmar Ismail dan Rosihan Anwar. Pada tahun 1940, setelah lulus, ia pindah ke Batavia melanjutkan studinya di Perguruan Tinggi Reshoge School T. Batavia. Di sana ia terlibat dalam organisasi kemahasiswaan bernama Unitas Studio Showroom Indonesiensis. Di organisasi itu, ia bertemu Subadio Sastro Satomo, Subandrio, Umar Senwaji, Hairul Saleh, dan Hamid Al-Ghadri. Pada bulan Maret tahun 1942, Jepang menduduki Hindia Belanda. Awalnya, Hoa Geng merasa lega dengan kedatangan Jepang. Tapi, kemudian militer Jepang menutup RHS. Hoa Geng kemudian kembali ke rumah pada bulan April. Ia menggunakan waktu luangnya untuk menjual telur dan buku sekolah bahasa Jepang bepergian dari satu kota ke kota lain termasuk Pati dan Semarang bersama temannya Suharjo Surjo Broto. Di Semarang, ia bertemu kerabatnya dan ditawari bekerja di stasiun Radio Hoso Kyoku. Dia diterima dan mulai bekerja satu bulan kemudian. Saat bekerja di stasiun, ia mendaftar kepembukaan kursus polisi di Pekalongan. Hoa Geng kemudian melamar dan diterima sebagai salah satu dari 11 anggota kepolisian dari 130 pelamar. Dia bergabung dengan Marshall General School di Military Police School, Fort Gordon, Georgia, Amerika Serikat. Hoa Geng mendaftar ke kursus Koto Kaisat Sugako. Kursus bagi siapa saja yang sudah terlatih di kepolisian. Sebelum lulus, Hoa Geng dan kawan-kawan mengira akan naik pangkat ke jenjang yang lebih tinggi bernama Jun Sabucho. Sebaliknya, peringkat mereka harus diturunkan menjadi Minarai Jun Sabucho. Mereka memprotes keras keputusan itu sampai Jenderal Harada dari Angkatan Darat ke-16 mengunjungi tempat itu untuk menenangkan mereka. Pada tahun 1944, Hoa Geng lulus dan bersama ketiga temannya, Sutrisno, Noto Darsono, dan Sunarto, ditugaskan ke Chiangbu bagian keamanan Semarang. Hoa Geng dan Sunarto menduduki jabatan Koto Kaisatsuka bagian intelijen. Sedangkan Noto dan Sutrisno masing-masing diberi jabatan di Keimuka Urusan Umum dan Keizaka Urusan Ekonomi. Setelah beberapa minggu di Semarang, Hoa Geng dipromosikan menjadi Keibuho II. Dalam beberapa bulan berikutnya, Hoa Geng kembali naik pangkat. Kali ini menjadi Keibuho I sesaat sebelum Jepang menyerah kepada pasukan sekutu. Hoa Geng dipindahkan ke Keibikaco Divisi Perwalian di bawah pimpinan R. Soekarno Jojo Negoro dan dipromosikan lagi. Pada bulan Oktober tahun 1995, Hoa Geng dirawat di sebuah rumah sakit. Sekarang rumah sakit umum pusat Dr. Karyadi di Semarang setelah menderita gegar otak selama bertugas menjaga tahanan Jepang. Saat itu, pertempuran lima hari antara pejuang Indonesia dan tawanan Jepang terjadi. Pagi hari sebelum rumah sakit diserbu oleh Jepang, Hoa Geng kabur karena tidak suka dengan suasana rumah sakit dan kabur dari tempat dia dirawat. Setelah pertempuran mulai berhenti, Hoa Geng disarankan oleh dokter untuk beristirahat. Ia lalu pamit dan beristirahat di Pekalongan. Selama di Pekalongan, Hoa Geng dikunjungi Komodor M. Nazir yang kemudian menjadi kepala staf Angkatan Laut pertama. Nazir tertarik pada Hoa Geng karena dia ingin membentuk polisi militer Angkatan Laut dan menawarkan yang terakhir untuk menjadi bagian dari Angkatan Laut. Hoa Geng kemudian menerima tawaran itu terutama karena dia ingin tantangan karena kepolisian sudah mapan. Sebagai perwira militer berpangkat mayor, ia diberi hak untuk tinggal di Hotel Merdeka, Yogyakarta, dan dibayar 400 rupiah per bulan. Di bawah pimpinan Letnan Kolonel Darwis, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut di Tegal, tugas pertamanya adalah merumuskan landasan dasar kepolisian militer yang pada mulanya bernama Satuan Penyelidik Militer Laut Khusus. Selama tinggal di hotel, Hoa Geng dibujuk oleh Sukanto Cokrodiat Mojo Kepala Kepolisian, untuk kembali menjadi polisi. Di Yogyakarta, Hoa Geng memiliki aktivitas lain sebagai pemeran utama Sandiwara Radio Sayia dan Adinda yang disiarkan oleh Radio Angkatan Laut, Darat, dan Udara dan RR Yogyakarta. Ia kemudian menikah dengan lawan mainnya dalam Lakon Meri, pada 31 Oktober 1946 di Jetis, Yogyakarta. Setelah mereka menikah, Hoa Geng mengundurkan diri sebagai perwira angkatan laut untuk mengejar impian masa kecilnya menjadi seorang perwira polisi.